Kabel-kabel utilitas terkesan semerau di jalan-jalan protokol hingga pusat Kota Madiun. Seperti di jalan pahlawan Kota Madiun yang masih banyak ditemukan kabel-kabel yang kurang tertata. Untuk itu, dalam waktu dekat, Pemkot bakal melakukan penertiban baik tiang maupun instalasi TV kabel. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Kota Madiun, Suwarno mengatakan, instalasi TV kabel mayoritas tidak memiliki izin, karena sejauh ini belum ada surat permohonan izin yang masuk di meja kerjanya. Penertiban bakal dilakukan pekan depan. Pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Satpol PP setempat, Ihwal Pelaksanaan Penegakan Perda Kota Madiun No. 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan daerah. Ini nindaklanjuti program pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Pak Wali, supaya ada penertiban tiang-tiang kabel yang selama ini berselewaran kabel-kabel itu, itu kita tertipkan. Yang memang punya izin, kita teruskan, tapi yang ilegal kita caput. Yang belum berizin, ya segera nyusun, segera ngajukan izin. TV-tivi kabel, yang jelas pada saat kita ada semacam cek lapangan, dia enggak berizin, ya sama Satpol nanti sesuai dengan perdana, ditegakkan perdana itu. Sampai sekarang belum ada, Pak, izin TV kabel itu? Seingat saya, saya belum merekom, belum pernah tekan rekom itu. Untuk tahap awal, penertiban diprioritaskan di kawasan pahlawan street center. Menyusul beberapa jalan protokol, mulai jalan Uripsumuharijo, jalan Panglima Sudirman, jalan Kolonel Marhadi, jalan Agus Salim, dan jalan Cokro Aminoto. Lebih lanjut, kabel-kabel tidak berizin itu bakal dibredel total dan diberikan waktu kepada pengelola untuk melepas atau mencabut sendiri. Terima kasih.